Intro Sejak tanggal 27 Juli 2021, PT Angkasa Puradua Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Tahajambi telah melaksanakan validasi dokumen penerbangan sejarah digital bagi seluruh penumpang. Hal ini didasari oleh pengimplementasian SE No. 847 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bagi penumpang yang telah memiliki aplikasi peduli lindungi, maka dapat menampilkan barcode pada hasil pemeriksaan COVID dan merekamnya di layar. Sekarang, mari kita lihat penumpang yang melaksanakan tahapan dokumen penerbangan secara digital. Pertama, dengan merekam barcode yang telah disediakan, dan selanjutnya pengisian identitas diri dan meletakkan layar telepon pintar di depan alat perekam yang telah disediakan. Lalu, layar akan menampilkan data. Apabila data terbaca layak terbang, maka penumpang langsung masuk ke dalam bandara untuk melakukan check-in. Sesampainya di meja check-in, petugas kembali memvalidasi data secara digital dan penumpang merekam data ke alat. Dan hasil dibaca oleh petugas, penumpang mendapatkan boarding pass dan menuju ke ruang tunggu. Ini pertama kalinya saya dalam penerbangan mendapatkan semua proses digitalisasi. Mulai dari proses validasi maupun check-in. Itu membuat kita merasa nyaman dan aman. Terus, kita juga merasa dokumen kita tidak berpindah tangan ke orang lain. Ini sangat praktis sekali ya. Jadi, kita tidak perlu juga saling kontak dengan memberikan kertas dan lain sebagainya. Kita cukup scan saja di situ juga. Sudah langsung terverifikasi. Jadi, lebih praktis dan lebih aman juga lebih sesuai dengan protokol kesehatan. Menurut pengalaman saya kali ini dengan adanya digitalisasi menggunakan barcode kita lebih mudah terus tidak ngantri-ngantri lama. Terus juga hasil PCR atau antigen kita bisa diketahui kalau itu asli atau tidak. Jadi, terhindar dari pengalus luar. Ya, layanan terbaru ini memang layanan yang nantinya akan memudahkan para seorang kesehatan. Karena layanan ini sesuai dengan arahan komisaris dan diri SAB 2 ya. Dan diri terutama PTA Kasapura 2 Bapak Muhammad Naludin mendorong kami segera mungkin, secepat-cepatnya untuk mengimplementasikan layanan tersebut. Karena layanan ini akan memudahkan kerepulat dalam melakukan validasi. dan yang pasti layanan ini akan mencegah penularan COVID-19 di bandara. Karena yang pertama dokumennya tidak berpindah-pindah dan memang ada di handphone secara pribadi tersimpan, dipegang oleh perempuan tersebut. Dan yang kedua keaksahan dokumen tersebut sudah terjamin tidak ada palsu. Dan yang ketiga yang pasti percepatan dalam validasi. sehingga pada saat orang melakukan perangkatan di bandara akan semakin nyaman dengan adanya layanan hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Digitalisasi dokumen penerbangan terbang jadi mudah dan aman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!